Hai sahabat kedidar channel, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengirim file yang berdurasi panjang dan juga ukurannya besar di atas 100MB hingga bergigagigabyte di aplikasi whatsapp tanpa memotong atau meng-convert file tersebut. Nah biasanya kita akan mengirim langsung dari galeri seperti ini dan bisa dilihat videonya akan terpotong. Cara yang kedua kalian akan mengirimnya melalui dokumen, namun cara ini juga akan tidak berhasil karena filenya berukuran lebih dari 100MB. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa mengirim file yang durasinya panjang dan juga ukurannya besar? Sebelumnya buat kalian yang pertama kali kesini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info yang mungkin bisa bermanfaat. Oke pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi yang bernama Google Drive. Kalian bisa download di Google Play Store secara gratis. Nah karena saya sudah ngedownloadnya, jadi langsung saja buka aplikasinya. Dan seperti biasa, jika kalian baru pertama kali di aplikasi ini, kalian harus sign up terlebih dahulu. Kalau sudah nanti tampilannya akan seperti ini, langsung saja kita klik icon plus ini untuk mengupload file video yang ingin kita kirim, lalu pilih upload, dan pilih video yang mempunyai durasi panjang dan ukuran besar ini. Setelah itu kita tunggu proses uploadnya hingga selesai. Di sini saya akan percepat videonya ya. Nah setelah beberapa menit, filenya sudah terupload. Langkah berikutnya klik icon 3 titik ini, dan pilih manage people and link. Bisa dilihat di sini ada keterangan restricted. Kita harus mengubahnya dulu supaya nanti filenya bisa di play atau di download oleh si penerima dengan cara ngeklik change, dan pilih anyone with the link. Langkah berikutnya, kita hanya perlu meng-copy file ini dengan menekan icon ini, atau bisa juga langsung dari sini. Nah setelah link ter-copy, kita buka aplikasi WhatsApp, dan langsung saja kita pastikan linknya, dan kirim. Nah file akan terkirim dalam bentuk link Google Drive. Nanti penerimanya hanya tinggal mengklik link tersebut, dan bebas memilih nge-play file tersebut, atau langsung nge-downloadnya. Oke teman-teman, itu adalah cara bagaimana mengirim file yang ukurannya sangat besar melalui aplikasi WhatsApp. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!